Intro Itu ditembakin cuma buat kamu seorang Enjol Busak Wah iya Kesini Ana gak terima Orang Tuata belum tunjukkan keseriusan Lamar Aurel secara resmi Hingga menuntut keluarga Halilintar begini Asanti bereaksi Hingga reaksi Anang yang mengejutkan Atta Halilintar diketahui menyewa sebuah kapal Untuk makan malam romantis sekaligus melamar Aurel Hermansa Aurel Hermansa dilamar bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-22 Aku juga serius sama kamu Aku pengen ini jadi bukti sama Aku pengen ngasih sesuatu ke kamu Aku gak tau apa arti pacaran Tunangan Aku gak tau Aku pengen kasih kaya hadiah Mudah-mudahan ini jadi simbol Aku serius sama kamu Kamu mau gak Ucap Atta Halilintar saat melamar Sembari memberikan Kingkin Seperti terungkap dan ditayangkan di akun Youtube miliknya Usai dilamar Aurel menceritakan semua itu ke orang tuanya Anang Hermansa dan Asanti Hal itu terlihat dalam video Aurel Dilamar Atta di tengah laut Anang dan Asanti kepo Yang diunggah oleh akun Youtube The Hermansa Anang Pada Senin 13 Juli 2020 Kemarin Detik-detik Atta Halilintar melamar dirinya pun diceritakan secara lengkap oleh Aurel Menanggapi hal itu Anang Hermansa pun Berkomentar setelah dilamar rencananya dia Kedepan apa Masa gak ngomong Kata Anang Hermansa Aurel Hermansa Menjelaskan bahwa Atta Halilintar berjanji Akan melamar secara resmi Setelah Orang tuanya pulang dari luar negeri Dia Belum ngomong ke Bunda Pipi Karena nunggu Umi Abi pulang Kalau habis dari aku Ke orang tua Adat-adat gitu Baru akad nikah Ucap Aurel Hermansa Malu-malu Di laman Atta Pelantun lagu kepastian ini Masih tidak menyangka Apalagi Selung sebelas bersaudara itu Bersikap sangat romantis Aku seneng banget bun Aku gak nyangka Kayak wow Abis itu Ada petasan gitu Tutur Aurel Hermansa Petasan Ya ada petasan Kemang api dibilang Petasan Saking Speaklessnya Selamat ya Sudah tunangan Timpal Asanti Hal itu pun Ya Menunjukkan reaksi Anang dan Asanti Menanggapi Kesirusan Atta yang telah Memberikan Cincin Tanda simbolis Sebagai Bentuk Wujud Kesirusan Dia Menjalin hubungan Dengan Aurel Tentunya Anang Lebih berharap Kedua belah pihak Keluarga Atta dan Keluarga Aurel Ya ini dirinya sendiri Keluarga Besarnya juga Nantinya Bisa Bisa Bertemu Untuk Melanjutkan Ke Jenjang Hubungan Yang lebih Serius Ya Tentu Hal itu Masih menunggu Abih Aminya Atta Yang masih Ada di Malaysia Lalu bagaimana Kira-kira Ya Kris Dayanti Yang dalam hal ini Merupakan Ibu Kandung Dari Aurel Hal itu Masih Menunggu Kabar-kabar Terbaru Dari kita Tentu Sejauh ini Kris Dayanti Belum Memberikan Klarifikasi Atau Apapun Terkait Hubungan Atau Lamaran Yang telah Dilakukan Atau Tetapi Sebelumnya Statementnya Dia mengatakan Bahwa Dia belum Menyetujui Aurel Untuk Menikah Sebelum Mempunyai Gelar Itu saja Jangan lupa Kalian komentar Di bawah Like dan Subscribe Terima kasih Telah menonton Yuk Bye Bye Bye